Lemirsa, sejumlah berita pilihan telah kami rangkum dalam kila susantara kali ini. Di antaranya tewasnya seorang bocah di sungai Kalimas. Dan berikut kila susantara selengkapnya. Seorang pria di kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, nekat menghabisi nyawa ibu kandung dan tetangganya. Pelaku juga melukai dua warga yang berupaya menangkapnya bersama polisi. Saat ini, pelaku dan korban sudah mendapatkan perawatan secara intensif oleh pihak medis. Pelaku yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama beberapa bulan ini diduga kembali kambuh dan mengamuk. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh bekerjasama dengan kepolisian dan TNI, melakukan pemusnahan 3,5 hektare ladang ganja di desa Alam Tebadroe, Aceh Besar, Aceh. Pemusnahan dengan cara dicabut kemudian dibakar di lokasi. Sayangnya, petugas tidak mendapati pemilik ladang ganja tersebut. Diduga pengerbekan ladang ganja ini bocor hingga pemilik sempat kabur. Seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun di Surabaya, Jawa Timur, tewas tenggelam saat berenang di Sungai Kalimas. Diduga korban tenggelam karena tak bisa berenang saat mengambil sandal kakaknya yang hanyut di sungai. Korban ditemukan di bawah jembatan Jalan Iok Sudarso dengan kedalaman sekitar 2,5 meter. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya untuk divisum. Tim Liputan Ainews melaporkan.